Terima kasih. Kasus-kasus seperti yang ada di Kabupaten Karun ini tidak hanya di sini saja. Di semua Kabupaten ini banyak sekali area-area produksi, kawasan-kawasan produksi yang tidak didukung oleh infrastruktur jalan yang baik. Sehingga struktur biaya menjadi sangat mahal. Dan menyebabkan apa? Barangnya tidak kompetitif. Akhirnya, katakanlah impor Rp10.000, jeruk dari sini Rp20.000, semuanya kan beli barang impor. Ini hati-hati hal yang berkaitan dengan struktur biaya. Sangat melakukan sebuah barang itu kompetitif pangkutiga. Dan yang kedua, memang tadi ke Menteri Barisata dan Pekrab juga saya minta agar ini mulai dilakukan pengemasan yang lebih baik, membangun brandingnya lebih baik, ada di setiap jeruk, QC check, semuanya kan, semuanya kan. Jiruknya angkat. Wow. Jiruknya angkat. Tujuan pertama itu kan sebenarnya masyarakat ini ingin Pak Jokowi datang ke sini sekaligus memperhatikan gimana situasinya. Memang situasinya seperti yang diomong-omongin orang, memang sudah rusak. Jadi masuk masyarakat ini biar Pak Jokowi langsung melihat seperti apa kondisinya. Dulu gimana Bang kondisi jalannya Bang? Dan sudah berlangsung berapa lama Bang? Saya sudah tinggal di sini kurang lebih 10 tahun, memang benar-benar rusak. Kalau dari pemerintah setempat Bang pernah nggak menjanjikan ataupun berusaha memperbaiki jalan? Kalau pemerintah setempat, ya seperti yang amat lihat, itu yang dia spal-spal itu saja. Ini kan dia spal. Kan banyak yang dia spal. Cuman-cuman dia spal satu kilo, sana lagi satu kilo. Kayak gitu-gitu saja. Terus untuk mengatasi yang lama-lama itu, masyarakat di sini saling gontong-gontong royong. Bagi-bagi biaya untuk membeli batu, ibaratnya. Bagi jalan itu, gitu-gitu terus. Sampai sekarang lah, sampai diperbaiki sama Bapak Jokowi. Ya nggak pernah, apalagi di ladang ini. Ya nggak pernah terpikir. Ini pun aku kaget. Ya kan, pas ladang kita ini panen, terus datang orang ajudan sama Pak Presiden kemari. Ladang ini nanti dibikin untuk tempat Pak Jokowi mati jeruk. Saya pun kaget. Ya kan, nggak ada pemberitahuan dari awal. Sementara jeruk, dua dipanen lebih setengah. Nah, ini tinggalkan aja nanti lima pokok, katanya kan. Atau kalau lima pokok, saya pikir Pak Jokowi-nya nggak mungkin datang sendiri kan. Jadi saya bilang, ini tiga baris ke sana, saya tinggalkan. Saya bersihkan. Ya seperti itu. Itu berapa hari yang lalu Pak datang pas Pampres memberitahu? Hari ini hari apa? Jumat dong. Jumat. Kamis, Rabu, kalau nggak salah hari Selasa. Bapak saya. Haris Selasa, pas muci belak sini. Kontrolnya lah. Masalahnya dia lah. Dengan Bapak siapa? Saya Tetamia Brahmana. Pemilik ladang ini? Di Benjuru ini. Ada berapa hektare ini Pak? Di Benjuru ini. Nggak sampai satu hektare. Cuma batang, 218 batang. Pak tadi ada Jokowi Pak kemari, Pak. Itu gimana Pak ceritanya? Saya gembira. Masyarakat itu antusias menyambut kedatangan Bapak Presiden Kemari. Karena jalan sudah diperbaiki, tentu kita bahagia kan. Tapi, waktu datang buat Jokowi di sini, nggak lama. Cuma 10 menit. Masa 10 menit. Dia ngapain aja Pak di sini, Pak? Ya, bicara masalah jeruk. Terlebih, saat Bapak itu datang, ada di sini yang nusun jeruk. Yang ngomong-ngomong sama yang turun susun. Yang turun susun jeruk itu, ini ukuran apa, ini ukuran apa. Setelah itu, Bapak pergi ke tengah jeruk. Manen jeruk sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.